Intro Assalamualaikum Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya di channel ESP Cooking Masak Asik Untuk hari ini saya akan berbagi resep Yaitu Tumis tempe daun melinjo Ini membuatnya sangat mudah Sekali ya teman-teman Dan juga rasanya enak Cocok juga buat jadi Ide menu masakan sehari-hari Untuk bagaimana cara memasaknya Simak terus videonya ya Langkah pertama Siapkan Satu buah tempe ukuran sedang Kemudian kita potong-potong Sesuai selera Kemudian untuk bumbu irisnya Ada bawang merah 6 siung Kita iris-iris Kemudian bawang putih 4 siung Cabai merah 7 buah Cabai rawit besar 9 buah Lalu panaskan minyak 3 sendok makan Setelah panas Tumis bumbu Bawang merah Hingga harum Dan matang Baru setelah itu Masukkan bawang putih Tumis kembali Tambahkan 2 lembar daun salam Dan 1 luas laus Yang sudah digeprek Aduk-aduk Baru setelah itu Masukkan cabai merah Yang sudah diiris-iris Aduk-aduk Nah ini kita tunggu Sampai cabai ngelayu Masukkan tempe Yang sudah dipotong-potong Beri air secukupnya Tambahkan garam Gula pasir Kaldu jamur Dan seperti biasa Saya selalu pakai Kaldu jamur Dari halawa ya Yang insyaallah Aman untuk dikonsumsi Dan terakhir Kita masukkan Daun melinjo Aduk-aduk Dan ini kita tunggu Sampai daun melinjonya layu Nah ini daun melinjonya Sudah layu Dan matang Nah ini jangan lupa Cicipi rasa Sebelum disajikan ya Teman-teman Taraaa Alhamdulillah Tumis tempe daun melinjonya Sudah jadi teman-teman Lihat rasanya enak loh Selamat mencoba resepnya ya Dan buat teman-teman Yang mau resep tempe lainnya Bisa klik pocok kanan atas ya Dan terima kasih juga Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai habis Jika resep ini bermanfaat Jangan lupa Untuk di like Comment Share Dan subscribe ya Sampai jumpa kembali Di video selanjutnya Dadah Wassalamualaikum Selamat menikmati Sampai jumpa kembali